Pasca terjadi bentrokan di kota Yogyakarta, ratusan anggota perguruan silat yang sempat terkepung masa akhirnya dievakuasi ke Mapolda, D.I.E. Mereka diangkut menggunakan truk Dalmas dengan pengawalan ketat. Evakuasi ratusan pesilat yang sempat terkepung masa di pendopo taman siswa kota Yogyakarta akhirnya selesai dilakukan oleh pihak kepolisian pada Senin Dinihari. Sebelumnya mereka dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di kota Yogyakarta dengan dali balasan setelah salah satu anggotanya dianiaya sejumlah orang yang diduga oknum kelompok supporter sepak bola. Oleh petugas kepolisian, ratusan pesilat ini diangkut menggunakan 16 druk Dalmas dan langsung dibawa ke Mapolda, D.I.E. dengan pengawalan ketat. Kapolda daerah istimewa Yogyakarta menghimbau warga Yogyakarta untuk menahan diri dan tidak mudah dihasut berita hoaks untuk melakukan tindak kriminal. Terkait himbawan Kapting Bas untuk kasus ini seperti apa? Ya jadi untuk kasus ini saya menghimbau seluruh warga masyarakat jangan terpancing isu atau ajakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang bisa mengakibatkan tindakan kriminal yang menambah situasi keamanan atau kegiatan masyarakat di seluruh wilayah baik yang di Jogja maupun yang di luar wilayah Jogja sehingga kita harapkan situasi tetap kondusif. Sementara itu terkait kasus penganyayaan anggota perguruan silat di pantai Parang Tritis Bantul yang menjadi akar persoalan keributan ini, Kapolda D.I.E. menyebutkan tiga pelaku telah ditangkap dan diminta semua pihak mempercayakan proses hukum yang berjalan. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews melaporkan.